Pengakuan jujur dan aneh Tanzania, padahal baru tiba di Indonesia. Kapten Tanzania ini diluar dugaan ungkap dan ngomong begini jelang lawan timnas Indonesia. Resmi akhirnya dilepas Cereso Osaka, begini perasaan bahagia Justin Hapner setelah dipastikan perkuat timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan mesinnya Thailand, entah apa yang merasukinya Chanatip Songkrasin malah ngomong begini ke publik dan bawa-bawa timnas Indonesia, begini katanya. Pengakuan jujur dan aneh Tanzania, padahal baru tiba di Indonesia. Kapten Tanzania ini diluar dugaan ungkap dan ngomong begini jelang lawan timnas Indonesia. Kapten Tim Nasional Tanzania Mbuana Samata menyatakan keyakinannya bahwa timnya akan meraih kemenangan dalam pertandingan melawan timnas Indonesia di Laga FIFA Match Day Juni 2024. Meskipun menghadapi perjalanan jauh, Samata menegaskan bahwa seluruh pemain Tanzania berada dalam kondisi fit dan siap tempur. Kami telah melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke sini, tetapi saya bisa memastikan bahwa seluruh tim dalam kondisi fisik yang prima. Staff medis kami telah bekerja keras untuk memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik mereka ujar Samata dengan penuh percaya diri. Samata yang dikenal sebagai salah satu pemain kunci dalam squad Tanzania, menyebutkan bahwa persiapan tim berjalan lancar, dan fokus utama mereka adalah memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Kami sudah melakukkan persiapan yang sangat matang, tim pelatih telah merancang strategi yang tepat untuk menghadapi Indonesia. Kami sangat menghormati mereka sebagai lawan yang tangguh, tetapi kami datang ke sini untuk menang, tambahnya. Kapten berusia 31 tahun ini juga memuji semangat juang rekan-rekan setimnya yang tak pernah surut, meski harus menjalani latihan intensif dan perjalanan yang melelahkan. Semangat di dalam tim sangat tinggi, kami semua bertekad untuk memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif. Kami yakin bisa mengatasi tantangan ini dan pulang dengan kemenangan, katanya dengan penuh semangat. Sebelumnya tim berjuluk Taifa Stars itu mengabarkan bahwa tim akan bertolak dari Bandara Julius Nyerere Dodoma ke Indonesia pada Rabu 29 Mei. Dalam foto-foto yang diunggah, nampak rombongan tim antusias bertolak ke Indonesia. Squad tim Nasta Iva Stars di Bandara Internasional Julius Nyerere menuju Indonesia untuk laga persahabatan lawan tim Nas Indonesia, tulis akun media sosial Sepak Bola Tanzania TFF di Instagramnya. Resmi akhirnya dilepas Cereso Osaka begini perasaan bahagia Justin Habner setelah dipastikan perkuat tim Nas Indonesia, ikut bahagi dengarnya. Klub asal Jepang Cereso Osaka, resmi melepas Justin Habner ke Indonesia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak Cereso Osaka melalui akun Instagram Klub pada selasa 28 Mei 2024. Dalam rilisannya Cereso Osaka menyebutkan bahwa tim Nas Indonesia akan memiliki jadwal bertanding, hal ini mengisyaratkan bahwa Cereso Osaka sepertinya belum melepas Justin Habner. Ketika tim Nas Indonesia menjalani uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Justin Habner telah terpilih untuk mewakili tim Nas Indonesia tulis Cereso Osaka. Dalam postingan serupa Justin Habner memberikan komentarnya. Pemain berposisi sebagai back itu mengaku senang mendapatkan izin, untuk bergabung tim Nas Indonesia. Lebih lanjut Justin berniat memberikan yang terbaik saat tampil bersa skuad Garuda. Saya sangat senang telah terpilih kembali ke tim Nas Indonesia kali ini. Dukungan dari para penggemar selalu menjadi kekuatan bagi saya. Saya akan melakun yang terbaik untuk diriku sendiri dan penggemarku kata Justin. Sementara itu Shintayong memastikan bahwa Justin memang bakal absen memperkuat tim Nas Indonesia melawan Tanzania. Pelatih asal Korea Satan itu mengabarkan Justin baru akan bergabung setelah tanggal 2 Juni. Justin akan ke Indonesia, setelah bermain di Jelik tanggal 2 Juni kata Shintayong. Absennya Justin sepertinya tak perlu dikhawatirkan. Pasalnya laga melawan Tanzania hanyalah laga uji coba. Tantangan sebenarnya tim Nas Indonesia adalah ketika bertemu Irak dan Filipina. Pernyataan mengejutkan mesinya Thailand, entah apa yang merasukinya Chanatip Songkrasin malah ngomong begini ke publik dan bawa-bawa tim Nas Indonesia begini katanya. Messi Thailand, yakin bersama tim Nas Indonesia keputaran ketiga, meski lebih kecil dari tim Nas Indonesia, Thailand tetap yakin lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinan itu disuarakan Chanatip Songkrasin gelandang serang yang dijuluki Messi Thailand. Pemain berusia 30 tahun tersebut menjadikan kekalahan 1-2 dari China, dikandang sendiri pada November 2023 sebagai motivasi baginya, dan tim Nas Thailand untuk balas dendam. Chanatip dan kawan-kawan akan menantang China di Shinyang, laga kelima grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia pada 6 Juni mendatang. Tim Nas Thailand saat ini mengantongi 4 poin terpaut 3 poin di belakang urutan kedua China dengan sisa 2 laga. Dengan kondisi itu, wakil Asia Tenggara ini menancapkan tujuan wajib menang, dalam rematch versus China. Ini adalah pertandingan yang sangat menentukan nasib kami, tegas Chanatip kepada media Thailand. Siam Sports Rabu 29 Mei 2024 Mantan pemain Kawasaki Frontale itu mendeklarasikan China sebagai musuh penghalang terbesar Thailand saat ini. Kekalahan itu menyakiti saya, jadi kali ini saya dan seluruh pemain bertekad untuk mendapatkan kembali 3 poin tegas cabatif. Agar kesalahan yang tak perlu di pertandingan sebelumnya tidak terulang, dia mengibgatkan bagi Thailand untuk nermain sebagai tim dan berhati-hati karena ini adalah lecel Asia dalam kualifikasi AFC. Chanatip termasuk di Anara 27 pemain yang dipanggil pelatih Masatada Ishii untuk dua laga terakhir grup C melawan Cina 6 Juni dan Singapura 11 Juni. Dia sempat mengalami cedera pangkal paha saat bermain untuk klubnya Mbiji Petam United di Liga 1 Thailand dan sepertinya absen di dua pertandingan penting itu. Meski begitu Chanatip tetap bergabung dengan tim dan menegaskan bahwa dirinya sedang memulihkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi laga terdekat melawan Cina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!